Intro Kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita sebabnya tak patut bersyukur dan bahkan memberikan hidup kita bagi dia mari kita ingat lagi betapa besar pengorbanan dan kasihnya dalam kehidupan kita karena ikan pujian ini sangat besar Tuhan anugerahmu Sangat besar anugerahmu tak akan dapat kuselami Betapa kudus pengorbananmu telah menembus setiap dosaku Sangat ajaib Sangat ajaib Kemurahanmu Tak akan dapat ku pahami Betapa limpa Karuniamu Mengangkat ku jadi milikku Yesu Ku cintakan Yang terindah dalam jiwaku Telah ku alami Kasih Yang mengalir dalam hidupku Yesu Ku sembahkan Yang terindah dalam jiwaku Telah ku alami Telah ku alami Kuasamu Tetap kau Tuhan di hidupku Selamanya kau Tuhan Selamanya kau Tuhan Apapun yang terjadi Tuhan Sangat besar anugerahmu Tak akan dapat ku selami Tak akan dapat ku selami Betapa kudus pengorbananmu Telah menembus setiap dosaku Sangat ajaib Sangat ajaib Kemurahanmu Tak akan dapat ku pahami Betapa limpa Karuniamu Mengangkat ku Mengangkat ku jadi milikmu Yesu Ku cintakan Yang terindah dalam jiwaku Telah ku ku kami kasih yang mengalir dalam hidupku Yesus ku sembah kau yang termulia dalam jiwaku laku alami kuasamu tetap kau Tuhan di hidupku Yesus Yesus ku cintakan yang terindah dalam jiwaku laku alami kasihmu yang mengalir dalam hidupku Yesus ku sembahkan yang termulia dalam jiwaku laku alami kuasamu tetap kau Tuhan di hidupku Yesus ku cintakan yang terindah dalam jiwaku aku alami kuasamu tetap kau yang mengalir dalam hidupku Yesus ku sembahkan yang termulia dalam jiwaku selamat mencari dalam jiwaku laku alami kuasamu tetap kau Tuhan di hidupku Yesus ku cintakan Yesus Ku cintakan yang terlalu di dalam jiwaku Telah ku alami kasihmu Yang mengalir dalam hidupku Yesus ku sembahkan yang termulia dalam jiwaku Telah ku alami kuasamu Tetap kau Tuhan di hidupku Telah ku alami kuasamu Tetap kau Tuhan di hidupku Telah ku alami kuasamu Tetap kau Tuhan di hidupku Amin Yang kami boleh serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Kami mempercaya pengurapanmu turun atas kami semua Dan hikmatmu menyertai hambamu untuk menyampaikan kebenaranmu Terpujilah kau ya Bapak Di dalam satu nama yang mulia Nama yang terhormat Nama Yesus Tuhan kami Kami naikkan doa kami Dalam nama Yesus Kristus Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Puji Tuhan Pagi hari ini kami Kita boleh ada Di hadapan hadirannya Kita akan Menyiapkan hati kita Untuk dengar firman Tuhan Yang pagi ini saya dijudul Kasih Melahirkan pengorbanan Atau berkorban Seperti Kristus berkorban Kita baca dulu ayatnya Dari Ephesus Fatsa 5 Ephesus Fatsa 5 Ayat 25 Begini bunyinya Hai suami Kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat Dan telah menyerahkan dirinya Baginya Untuk menguduskannya Sesudah ia menyucikannya Dengan memandikannya Dengan air dan firman Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat kudus Dan tidak bercelah Demikian juga suami Harus mengasih istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasih istrinya Mengasih dirinya sendiri Kalau kita baca ayat ini Ini nasihat bagi keluarga Antara suami dan istri Dan secara khusus yang saya baca Kita baca dari Ayat 25 sampai ayat 28 ini Tentang bagaimana suami itu Harus mengasih istrinya Kalau kita baca perikop ini Tidak ada dikatakan Istri itu harus mengasih suaminya Tidak disebutkan bahwa Suami itu harus mengasih istrinya Kesannya bahwa Wanita itu tidak perlu Mengasih warganya Suaminya Itu kesan Kalau kita baca sepintas Ayat ini Kenapa perintah ini Ditujukan kepada suami Kasihlah istrimu Tidak ada istri Kasihlah suamimu Karena Suami itu adalah Pemimpin keluarga Rentah ini khusus Diberikan kepada suami Karena Peran sebagai pemimpin Itu lebih dominan Kepada suami Dan tanggung jawab Lebih besar itu Dimiliki oleh suami Dalam pemikahan Jadi tanggung jawab Sebagai pemimpin itu Mengharuskan Dia harus mengasihi Istrinya Itu alasan pertama Kenapa Tidak disebutkan Istri harus Mengasihi suaminya Dan Wanita itu Punya hormon Yang disebut Hormon estrogen Itu yang berperan Meningkatkan produksi Hormon yang namanya Oksitosin Oksitosin ini Hormon cinta Hormon cinta Yang disebut Hormon cinta Karena dia berperan Dalam Kasih sayang Ini biasanya Wanita itu Perasaannya itu Lebih sensitif Untuk memberikan Empati Dan Wanita itu Memiliki juga Struktur otak Yang berbeda Dengan pria Saya tidak tahu Karena saya dapatkan Ini dari Internet Bagaimana Wanita itu Punya otak Yang strukturnya Beda dengan pria Dan itu Mempengaruhi Cara mereka Menanggapi Emosi Emosinya Lebih gampang Tersantuh Dan ketika Menjalin hubungan Lebih dengan Perasaannya Sehingga Wanita itu Kalau Diberasa Dikasih Dia akan Mengasihi Jadi tidak usah Diperintah Tidak usah Diberintahkan Mengasihi Suaminya Karena ketika Wanita dikasih Dengan sendirinya Hatinya Yang tersantuh Itu Akan membalas Dengan kasih Jadi Perintah Mengasihi Ini bukan hanya Untuk laki-laki Perintah Untuk mengasihi Ini bukan hanya Diberikan kepada Suami Atau laki-laki Tetapi Mengasihi Ini Juga berlaku Bagi istri Bahkan semua orang Nah perintah Mengasihi Ini berlaku Universal Semua orang Harus mengasihi 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 semua orang Bahkan musuh Katanya Dalam artinya 4 5 Ayat 44 Kita Mungkin Sudah Hapal ayat itu Kasihlah Musuhmu Itu perintah Dari Yesus Kalau Musuh aja Dikasihi Bagaimana Dengan 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 Keluarga kita Sudah pasti Kita harus Dan wajib Mengembangkan Kasih Dalam keluarga Kasih itu Harus jadi Dasar Dari kehidupan Keluarga Kristen Yang menjadi Dasar Keluarga Keluarga Jemaat Allah Gereja Dan masyarakat Ini harus Menjadi Dasar Kasih itu Karena Kasih itu Yang Akan Membuat Kita Bahagia Kalau Ada Orang Merasa Tidak ada Yang mengasih Dia Itu orang Paling malang Kalau ada Orang Yang merasa Tidak ada Orang Yang mengasih Aku Dia dekat Dengan Bunuh Diri Merasa Kesepian Tidak ada Kasih Tidak Mengalami Kasih Orang Itu akan Putus asa Jadi Kasih itu Harus Jadi Dasar Dari Kehidupan Keluarga Gereja Masyarakat Nah Kasih yang Seperti apa Yang harus Jadi Dasar Adalah Kasih Yang Melahirkan Pengorbanan Tadi Kita baca Dari Ayat Yang kita Baca Tadi Sebagaimana Kristus Telah Mengasih Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Sebagaimana Kristus Telah Mengasih Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Korban Kasih Yang Berkorban Kasih Yang Menyerahkan Dirinya Kasih Yang Dipraktekkan Bukan Hanya Di Bibir Beberapa Waktu Yang Lalu Saya pernah Menyampaikan Bahwa Unsur Kasih Itu Salah Satunya Berkorban Berkorban Nah Kita Dalami Lagi Tentang Kasih Yang Melahirkan Pengorbanan Ini Kasih Yang Harus Menghasilkan Pengorbanan Kalau Kasih Itu Tidak Berkorban Itu Bukan Kasih Ya Bukan Kasih Kasih Seperti Apa Kasih Yang Seperti Kristus Yang Berkorban Sebagaimana Kristus Mengasih Gerejanya Bukan Hanya Dengan Bibir Dengan Perkataan Sayang Kamu Mengasih Kamu Tetapi Dia Memberikan Nyawanya Memberikan Korban Apa Arti Pengorbanan Itu Pengorbanan Itu Adalah Tindakan Tindakan Melepaskan Dan Menyerahkan Sesuatu Yang Berharga Demi Mencapai Tujuan Tertentu Yang Lebih Baik Terutama Untuk Orang Lain Kalau Di Kamus Bahasa Indonesia Terlalu Sempit Korban Itu Adalah Memberikan Kenyataan Bakti Memberikan Sesuatu Untuk Menyatakan Bakti Itu Korban Yang Ditujukan Kepada Tuhan Dan Pengertian Kedua Korban Itu Orang Yang Menderita Karena Perbuatan Orang Lain Akibat Kejadian Perbuatan Jat Orang Lain Tapi Itu Tidak Mewakili Tidak Spesifik Alkitab Apa yang Diminisikan oleh Para Ahli Alkitab Ini adalah Pengorbanan Itu Melepaskan Yang satu Tindakan Melepaskan Atau Menyerahkan Sesuatu Yang paling Berharga Apa yang Maling Berharga Dalam Hidup Kita Itu Yang Diserahkan Untuk Apa Untuk Mencapai Tujuan Tentu Yang Orang Jadi Lebih Baik Khususnya Untuk Orang Lain Tentu Ada Pengorbanan Untuk Diri Sendiri Misalnya Saya Korban Waktu Supaya Saya Bisa Menjadi Kepala Kewalga Yang Lebih Baik Misalnya Tapi Terutama Pengorbanan Itu Ditujukan Kepada Orang Lain Supaya Orang Lain Lebih Baik Bagaimana Membuat Orang Lebih Baik Saya Melepaskan Atau Menyerahkan Sesuatu Yang Berharga Bagi Hidup Saya Ini Supaya Orang Lain Berbahagia Itu Pengorbanan Jadi Dalam Pengorbanan Selalu Ada Sesuatu Yang Berharga Yang Hilang Dalam Pengorbanan Itu Selalu Ada Sesuatu Yang Berharga Yang Hilang Entah Itu Faktu Baik Harta Kenyamanan Bahkan Nyawa Ada Ada Unsur Yang Berharga Yang Hilang Dan Ini Tentu Tidak Enak Yang Tidak Ada Namanya Korban Itu Enak Tidak Ada Misalnya Korban Kecelakaan Itu Pasti Tidak Enak Korban Perampokan Korban Korban Bencana Alam Itu Selalu Menyakitkan Jadi Dalam Pengorbanan Itu Ada Kesan Sesuatu Yang Sakit Yang Hilang Dan Itu Menyakitkan Menyakitkan Ada Orang Yang Mendefinisikan Begini Kalau Ada Orang Yang Katanya Berkorban Tapi Tidak Sampai Sakit Tidak Menimbulkan Rasa Sakit Itu Bukan Korban Apa Apa Kita Buat Atau Kita Berikan Kepada Orang Lain Yang Tidak Menimbulkan Rasa Sakit Atau Tidak Nyaman Atau Tidak Merasa Dirugikan Itu Belum Korban Namanya Itu Baru Pemberian Misalnya 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 Gampangnya Itu Petang Duit Misalnya Oh Saya Mau Beri Orang Itu Tapi Rasanya Enteng Aja Kita Beri Itu Bukan Korban Misalnya Kita Beri Orang Pengemis Misalnya Ada Orang Datang Pengemis Kita Beri Sekedarnya Itu Bukan Korban Tapi Korban Itu Kalau Ada Rasa Sakit Ada Rasa Rugi Ada Rasa Tidak Nyaman Dalam Hati Ketika Kita Memberikan Itu Baru Namanya Korban Tentu Ini Tidak Berlaku Bagi Orang Kikir Orang Kikir Itu Biar Sedikit Rasanya Sudah Sakit Orang Kikir Itu Memberi Sedikit Sudah Sakit Tidak Termasuk Seperti Ini Saya Tidak Berbicara Orang Kikir Tapi Secara Umum Kalau Kita Memberi Atau Melakukan Sesuatu Mengkorbankan Waktu Misalnya Dan Kita Tidak Merasa Dirugi Itu Belum Korban Jadi Korban Itu Kalau Ada Rasa Sakit Ada Rasa Tidak Nyaman Ketika Kita Melakukan Tapi Kita Lakukan Itu Baru Korban Ada Sesuatu Yang Dilepaskan Yang Berharga Yang Hilang Yang Menyakitkan Itu Baru Namanya Korban Oleh Sebab Itu Pengorbanan Itu Harus Didasarkan Kepada Kasih Agape Kasih Yang Memberi Bukan Menuntut Kalau Kita Menuntut Memberi Mengorbankan Waktu Atau Mengorbankan Kenyamanan Kita Atau Orang Lain Dan Kita Menuntut Sesuatu Imbalan Dari Orang Itu Itu Bukan Korban Tapi Korban Itu Adalah Diasarkan Kepada Kasih Agape Kasih Yang Hanya Memberi Tidak Not Balik Apakah Orang Itu Nanti Mau Balas Atau Tidak Apakah Orang Itu Mau Berterima Kasih Atau Tidak Kita Tidak Peduli Itu Kasih Agape Yang Berkorban Dan Itulah Yang Yesus Buat Ketika Dia Menyerahkan Nyawanya Itulah Yang Terjadi Ketika Yesus Di Atas Kalib Dia Telah Memberikan Pengorbanan Yang Luar Biasa Ada Itu Merupakan Puncak Pernyataan Kasih Dan Pengabdianya Kepada Allah Dan Manusia Jadi Kasih Itu Harus Diwujudkan Dalam Memberi Diri Bagi Siapa Bagi Tuhan Kasih Itu Harus Diwujudkan Dalam Memberikan Diri Kita Untuk Tuhan Mengkorbankan Diri Kita Untuk Tuhan Keluarga Dan Sesama Kita Yaitu Dengan Mendaulukan Orang Lain Kepenting Orang Lain Didaulukan Namanya Korban Jadi Korban Itu Sesuatu Sesuatu Yang Berharga Yang Menimbulkan Rasa Nggak Nyaman Jadi Jangan Gampang Gampang Saya Sebelum Berkorban Untuk Orang Itu Kenapa Saya Beri Duit Setiap Hari Apakah Itu Menimbulkan Rasa Sakit Atau Tidak Nyaman Dalam Hati Sakit Dalam Tadak Petik Bukan Sakit Apa Sakit Hati Misalnya Tapi Rasa Nggak Nyaman Ketika Kita Memberi Itulah Korban Dan Wujud Dari Pengorbanan Itu Bisa Dalam Mengorbankan Waktu Bagi Keluarga Ada Bapak Bapak Yang Waktunya Dikorbankan Bagi Keluarga Harta Apakah Itu Tenaga Keinginan Kita Mungkin Dikorbankan Karena Keinginan Kita Itu Selalu Kadang-kadang Tidak Apa Keinginan Kita Lebih Dominan Sehingga Kita Tidak Mau Mengorbankan Keinginan Kita Itu Demi Keluarga Misalnya Ada Hobi Hobi Kenyamanan Kesenangan Yang Dipertahankan Supaya Tidak Hilang Tapi Keluarganya Berantakan Ada Orang Yang Hobinya Misalnya Hobinya Memelihara Mobil Misalnya Mobilnya Terus Tidak Mau Dikorbankan Padahal Keluarganya Butuh Kehadirannya Misalnya Tidak Mau Dia Kenapa Ini Hobi Saya Ini Kesenangan Saya Saya Sudah Kerja Keras Sudah Berusaha Sekuat Tenaga Kehabisan Waktu Untuk Untuk Diri Sendiri Me Time Untuk Diri Saya Tidak Ada Sekarang Inilah Sempatnya Saya Hobi Biarlah Keluarga Itu Urusannya Yang Lain Untuk Istri Untuk Suami Saya Sekarang Menyempatkan Untuk Memenuhi Kesenangan Saya Atau Kesempatan Bahkan Nyawa Pekorbanan Bagi Keluarga Misalnya Bagi Tuhan Siapkah Kita Mengorbankan Itu Waktu Harta Nyawa Dipesembahkan Bagi Tuhan Bagi Keluarga Kita Dan Bagi Sesama Kita Artinya Pekorbanan Itu Lalu Akan Diwujudkan Untuk Kekentingan Orang Lain Kesenangan Orang Lain Jadi Kasih Yang itu Harus Melahirkan Pengorbanan Pengorbanan Itu dalam Bentuk Yang tadi Yang mengorban Kewaktu Raga Pengorban Seperti Apa Yang Tuhan Mau Adalah Pengorbanan Seperti Kristus Tadi Ayat Yang kita Baca Sebagaimana Kristus Telah Mengasih Jemaat Sebagaimana Kristus Artinya Seperti Kristus Nah Berkorban Seperti Kristus Yang mati Untuk kita Itu Kita berkorban Bukan berarti Harus selalu Menderita Atau mati Secara fisik Karena Matinya Secara fisik Bukannya Kita harus berkorban Sampai mati Secara fisik Tidak Karena Mati Hidup Itu Ada Dalam Tangan Tuhan Kalau Tuhan Tidak Mengendai Kita Mati Maka Mati Walaupun Kita Berkorban Tapi Ada Beberapa Prinsip Dalam Pengorbanan Ini Yang Kita Teladani Dari Cara Kristus Berkorban Bagaimana Kristus Berkorban Yang Pertama Adalah Pengorbanan Tanpa Pamri Dalam Yohanes 10 Ayat 17 Dan 18 Mengatakan Begini Bapak Mengasih Aku Karena Aku Menyerahkan Nyawaku Untuk Mengambilnya Kembali Tidak Seorang pun Mengambilnya Daripada Aku Melainkan Aku Sendiri Yang Menyerahkannya Aku Berkuasa Untuk Menyerahkannya Dan Berkuasa Untuk Mengambilnya Kembali Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Punya Kuasa Atas Dirinya Atas Nyawanya Sendiri Atas Kehidupannya Sendiri Dia Punya Kuasa Tapi Dia Karena Dia Berkuasa Menyerahkan Dan Mengambilnya Kembali Artinya Dia Punya Kuasa Untuk Membuat Hidupnya Itu Seperti Apa Tapi Dia Menyerahkannya Menyerahkan Nyawanya Dengan Rela Ada Dia Dia Bisa Mempertahankan Nyawanya Itu Tidak Wajib Artinya Tidak Wajib Aku Yang Menyerahkan Jadi Yesus Mati Itu Yesus Menyerahkan Nyawanya Karena Kehendaknya Sendiri Tentu Bapak Yang Membuat Rencana Itu Rencana Itu Untuk Menebus Manusia Itu Bukan Hanya Dengan Kata-kata Allah Itu Mau Menebus Manusia Bukan Hanya Dengan Perkataan Aku Tebus Kamu Aku Ngampuni Kamu Tapi Dengan Tindakan Karena Butuh Pengorbanan Pengampunan Dosa Atau Penyelamatan Manusia Itu Tidak Hanya Dengan Kata-kata Tuhan Bisa Saja Mengatakan Aku Selamatkan Engkau Silahkan Masuk Ke Surgaku Bisa Dia Punya Puasa Untuk Itu Surgat Miliknya Dia Tapi Itu Menyalai Menyalai Ketetapannya Karena Upah Dosa Itu Maut Itu Sudah Ditetapkan Tuhan Dan Itu Dinyatakan Di dalam Kejadian Tuhan Mengatakan Kamu makan Buah Ini Kamu Mati Itu Pak Dosa Dan Ketetapannya Tidak Bisa Dirubah Dosa Itu Banyak Maut Dan Untuk Mengampuninya Tuhan Tidak Hanya Mengatakan Oh ya Aku Mengampuni Kamu Harus Ada Korban Harus Ada Korban Itu Dibayangkan Atau Dinyatakan Dari Kita Pejadian Sampai Wahyu Itu Ada Korbannya Harus Diberikan Ada Ajaran Korbannya Harus Diberikan Untuk Mengampuni Dosa Dan Menyerahkan Nyalanya Untuk Mengampuni Dosa Ketika Dia Menyerahkan Itu Dia Taat Kepada Kehendak Bapaknya Bapak Yang Merancangkan Itu Dan Dia Seberikan Apakah Kita Bisa Bayangkan Apa Yang Yesus Harapkan Dari Bapaknya Apakah Dia Mengharapkan Oh Nanti Supaya Dimuliakan Dia Sudah Punya Kemudian Itu Dalam Yohanas 17 Ayat 15 Mengatakan Begini Oleh sebab Itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku Dari Kemuliakan Aku Padamu Padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang Kumiliki Di Hadiratmu Sebelum Dunia Ada Jadi Sebelum Dunia Ada Tuhan Yesus Sudah Ada Dalam Kemuliaannya Dia Sudah Punya Kemuliaan Itu Apakah Ketika Dia Taat Kepada Bapak Ini Yang Menyerahkan Nyawanya Supaya Bapak Memuliakan Dia Jawabannya Tidak Dia Sudah Punya Itu Dan Apa Yang Diharapkan Dari Manusia Apakah Dia Berharap Manusia Nanti Mengagungkan Dia Tidak Tidak Yang Baik Di Dalam Manusia Katanya Tidak Ada Yang Baik Di Dalam Manusia Apa Diharapkan Apa Bisa Diharapkan Dari Manusia Seperti Ini Apakah Yesus Berharap Oh Nanti Manusia Ini Akan Memuliakan Dia Tidak Ada Yang Baik Kita Bisa Memuliakan Tuhan Itu Hanya Karena Kemurahan Tuhan Kok Tuhan Tidak Berikan Kemampuan Itu Kita Tidak Bisa Memuliakan Tuhan Jadi Yesus Itu Memberikan Nyawanya Itu Dengan Kerelaan Tanpa Pamri Tanpa Harapan Apapun Dan Pengorbanannya Itu Adalah Pengorbanan Yang Sangat Besar Mahal Kata Petrus Darah Yang Mahal Pengorbanan Yesus Pengorbanan Yang Mahal Yang Tidak Mungkin Dibalas Oleh Siapapun Oleh Apapun Tidak Mungkin Nah Kalau Tuhan Itu Berharap Ya Aku Berharapkan Imbalan Supaya Aku Berikan Nyawaku Itu Supaya Aku Dapat Imbalan Sudah Pasti Dapat Karena Manusia Tidak Bisa Balas Kadang Kita Kan Mengata Oh Saya Buat Ini Untuk Membalas Kasih Tuhan Bisakah Kasih Tuhan Terbalas Tidak Mungkin Kita Balas Kasih Tuhan Dengan Apa Kita Mau Balas Kasih Tuhan Dengan Duit Apakah Tuhan Bisa Dipuaskan Dengan Uang Kita Apakah Tuhan Lalu Aku Aku Sudah Kamu Sudah Membalas Kasihku Ya Kalau Kita Balas Itu Hanya Sebagian Kecil Tidak Mungkin Kita Balas Tuhan Secara Untuh Secara Penuh Bagaimana Kita Balas Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Kepada Kita Dengan Impas Sudah 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 Balas Kasih Tuhan Sudah 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 Kita Terus Beruntang Kepada Tuhan Tidak Bisa Balas Kalau Tuhan Mengharapkan Balasan Dari Kita Dia Tidak Mendapatkan Itu Kalau Dia Mengharapkan Dia Tidak Bisa Mengharapkan Balasan Dari Manusia Pasti Dia Tidak Berbuat Apa Aku Lakukan Manusia Tidak Bisa Balas Tapi Karena Dia Benar-benar Tidak Mengharapkan Apa-apa Dari Manusia Dia Tidak Mengharapkan Apa-apa Dari Bapaknya Dia Berikan Dengan Penuh Kerelaan Yesus Hanya Melakukan Itu Dengan Satu Tujuan Saja Yaitu Menempatkan Jemaat Itu Dihadapannya Dengan Kudus Dan Tidak Bercelah Itu Kata Ephesus Tadi Dia Memberikan Nyawanya Itu Supaya Dia Bisa Mendirikan Kita Dihadapannya Tanpa Cacat Dan Kera Jadi Untuk Siapa Perwarbanan Ini Untuk Kita Marni Untuk Kita Tanpa Pamri Tanpa Pamri Nah Bagaimana Kita Bagaimana Kita Mengasih Keluarga Kita Bagaimana Kita Mengasih Sama Dalam Jemaat Bagaimana Kita Mengasih Orang Lain Harus Punya Kasih Yang Sama Itu Sebabnya Mari Kita Harus Mengembangkan Jiwa Berkorban Ini Yang Memberi Tanpa Pamri Ada Ketulusan Hati Baik Kepada Tuhan Kepada Sesama Kepada Keluarga Mari Kita Kembangkan Ini Berkorban Tanpa Pamri Tanpa Pamri Sama Sekali Tidak Mengharapan Apa-apa Saya Yakin Ini Sudah Dilakukan Oleh Para Ibu Ibu Itu Melahirkan Anak Membesarkan Anaknya Tanpa Pamri Yang Umumnya Orang Tua Bapak Bapak Ibu Ibu Khususnya Mengasih Anaknya Tanpa Pamri Tidak Mengharapkan Sesuatu Tidak Ada Orang Tua Itu Berarti Aku Membesarkan Anak Ini Supaya Besok Aku Enak Rasanya Tidak Ada Terbayang Terbayang Itu Tidak Pernah Terbayang Kalau Saya Mendidik Anak Membesarkan Anak Ini Supaya Besok Saya Itu Bisa Didik Aku Awak Orang Tua Yang Kurang Bener Tidak Tidak Ada Terpikir Bagi Orang Tua Bagi Saya Tidak Ada Terpikir Saya Mau Besarkan Anak Supaya Besok Kalau Sudah Tua Bisa Saya Ikuti Hidup Saya Enak Saya Tidak Ada Kenapa Kita Didik Anak Bagaimana Kita Mengasih Anak Itu Supaya Dia Dia Bukan Saya Dia Bagaimana Dengan Anak Anak Orang Tua Umumnya Seperti Itu Umumnya Seperti Itu Bagaimana Dengan Anak Anak Kepada Orang Tuanya Apakah Mengasih Orang Tuanya Mengasih Keluarganya Mengasih Orang Lain Apakah Dengan Tanpa Pamri Memberikan Mengorbankan Sesuatu Tanpa Pamri Kepada Tuhan Bagaimana Apakah Kita Ketika Memberi Persembahan Kepada Tuhan Berkorban Untuk Tuhan Korban Yang Sakit Tentunya Kayak Sekedar Memberi Tapi Korban Apakah Kita Mengorbankan Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Atau Harapkan Balasan Saya Mau Beri Ini Supaya Tuhan Balas Tuhan Janji Beri Kepadamu Akan Diberi Kok Saya Memberi Tuhan Pasti Beri Kita Berusaha Seperti Orang Mancing Orang Mancing Itu Mancingnya Kalau Kita Memancing Mancing Kakap Kan Umpannya Bukan Kakap Apalagi Iyuh Umpannya Pasti Lebih Kecil Lebih Murah Ada Orang Mancing Itu Umpannya Lebih Mahal Tidak Ada Kecuali Mancing Mancing Binatang Yang Mau Dibunuh Karena Berbahaya Kita Korbankan Yang Mahal Supaya Binatang Banyak Bunuh Tapi Umumnya Orang Mancing Itu Umpannya Kecil Lebih Kecil Dari Apa Yang Kita Harapkan Apakah Kita Seperti Itu Kepada Tuhan Atau Kita Berikan Tulus Kita Bisa Memberikan Dengan Tulus Kepada Tuhan Kepada Sesama Kita Kalau Kita Sudah Merasa Dikasih Tuhan Ya Tuhan Sudah Ngasih Saya Dia Sudah Berkorban Buat Saya Dia Mati Untuk Saya Apakah Saya Mau Berkorban Ini Supaya Diberkati Tentu Tidak Kita Sudah Merasa Dikuasai Oleh Kasih Tuhan Kita Merasa Tuhan Sangat Mengasih Saya Dan Dia Berkorban Berkorban Nyawa Untuk Saya Dengan Mudah Kita Akan Buat Sebabnya Mari Kita Penuhi Hati Kita Dengan Kasih Tuhan Kasih Yang Memberi Kita Selalu Ingat Korban Tuhan Itu Dan Tiap Bulan Umumnya Tiap Bulan Kita Diajak Untuk Mengenang Korban Yesus Dua Dapat Perjaman Kudus Kita Dienangkan Kembali Ini Bukan Berarti Kita Hanya Mengenang Tuhan Korban Tuhan Itu Hanya Waktu Perjaman Kudus Tidak Bahkan Setiap Hari Kita Seharusnya Ingat Itu Kan Kita Selain Diajar Ada Nyanyian Bagaimana Tuhan Mengasih Kita Apa Yang Terbayang Waktu Kita Menyanyikan Kasih Tuhan Apa Kita Terbayang Tuhan Sudah Memelihara Saya Memberkati Pekerjaan Saya Membuat Saya Sembuh Dari Sakit Itu Memang Kasih Tuhan Tapi Apa Yang Terbesar Adalah Korban Dari Yesus Kristus Jadi Kalau kita Bisa Mengasih Dan Memberikan Korban Tanpa Pamre Maka Kita Akan Memberikan Pengorban Terbesar Seperti Yesus Sendiri Kalau kita Sudah Bisa Memberikan Kasih Tanpa Pamre Ini Pengorban Tanpa Pamre Maka Pengorban Terbesar Menjadi Hal Yang Mudah Yang Kedua Yang Kita Bisa Pelajari Dari Korban Yesus Kristus Itu Adalah Pengorbanan Terbesar Yohanes 15 13 Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Yang Memberikan Nyawanya Untuk Sahabat Sahabat Penyata Kasih Terbesar Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Ketika Orang Itu Menyerahkan Nyawanya Artinya Penyerahan Nyawa Ini Adalah Bukti Pengorbanan Yang Terbesar Pengorbanan Terbesar Kita Sudah Kemarin Minggu yang Lalu Menyampaikan Pengorbanan Yesus Kristus Itu Bukan Hanya Yang Kelihatan Oh Dia Mati Tergantung Di atas Salib Ada 70 Katanya 70 Lebih Yang Penderitaan Yesus Itu Biasa Nggak Nggak Bahas Itu Lagi Karena Mua Minggu yang Lalu Sudah Dibahas Panuel Ada Banyak Ada Sebagian Yang Sudah Dibahas Ada Tujuh Didak Tertat Ada 70 Penderitaan Yang Yang Yesus Alami Ketika Disalib Hanya Ketika Waktu Dia Mengalami Mengalami Mas Mas Sengsara Itu Ketika Dia Tangkap Sampai Dia Tergantung Di atas Salib Ada 70 Belum Pernah Saya Terpikir Itu Benar Kalau Kedidaktar Dengan Rinci Itu Mas Banyak Lagi Jadi Dia Bukan Hanya Penderitaan Mati Secara Fisik Saja Tapi Secara Mental Sesuatu Yang Menyakitkan Ketika Dihianati Oleh Muridnya Sendiri Murid-murid Ditinggalkan Murid-muridnya Meninggalkan Dia Dihianati Judas Ditinggalkan Disangkali Oleh Petrus Ini Belum Lagi Orang-orang Mengolok-olok Dia Mengolok-olok Itu kan juga Secara Mental Menjatuhkan Mentalnya Tapi Murid-muridnya Yang dikasihnya Yang dididiknya Selama Tiga Setengah Tahun Ini Menghianati Meninggalkan Menyangkali Ini kan Sesuatu Yang sangat Menyakitkan Secara Secara Mental Ya Kalau Orang Lain Orang Jauh Menghianati Kita Tidak Tidak Peduli Kita Tapi Kalau Orang Dekat Menghianati Kita Yang mana Rasanya Sampai Ada orang Tua Yang Mengutuk Anaknya Gara-gara Anaknya Menghianati Dia Ada Ada Orang Tua Yang Begitu Mengasih Sampai Mengutuk Anaknya Karena Memang Itu Menyakitkan Mari Kita Bayangkan Ini Ya Bahwa Yesus Itu Bukan Hanya Mencucurkan Darahnya Yang Menderita Dipukuli Tapi Secara Mental Dia Juga Menderita Sehingga Ketika Petrus Menyangkal Apa Yesus Menolah Dia Akan Lihat Yaitu Mengingatkan Petrus Akan Kata-katanya Yesus Kamu Akan Nyangkali Aku Tapi Kenapa Dia Noleh Bisa Bayangkan Betapa Kecewa Tuhan Murid Yang Sangat Dekat Dengan Dia Menyangkali Dia Itu Menyakitkan Itu Pengorbanan Yesus Dan Secara Spiritual Menanggung Dosa Ini Sering Saya Katakan Kalau Orang Itu Tidak Bersalah Lalu Dituduh Bersalah Itu Sangat Menyakitkan Sangat Menyakitkan Itu Saya Dituduh Rasanya Seperti Keluar Tanduk Keluar Tanduk Itu Dari Kecil Ketika Tidak Bersalah Lalu Bersalah Saya Bisa Marah Siapapun Saya Lawan Ketika Orang Mengatakan Kamu Kok Gini Ada Tidak Saya Bisa Bayangkan Bagaimana Yesus Ketika Dia Harus Meminum Cawan Itu Dan Dia Mengatakan Gendak Ujadi Itu Sesuatu Yang Sangat Menyakitkan Hatinya Dan Ditinggalkan Bapaknya Seruan Di Atas Salib Itu Yang Dicatat Alkitab Adalah Eloi Eloi Lama Sahabat Tani Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Satu Satunya Seruan Yang Diucapkan Yesus Apa Yang Kita Bisa Pelajari Dari Seruan Ini Penderitaan Yang Besar Ketika Dia Dipukul Dia Tereak Karena Sakit Biasa Kan Kita Sakit Kan Tereak Tapi Dada Keluar Dari Mulutnya Dada Protes Kenapa Kamu Mau Kekul Aku Tidak Ada Ketika Dia Ditampar Kenapa Aku Tampar Aku Ketika Dia Merasa Ditinggalkan Bapaknya Yang Merasa Sendiri Kulit-kulitnya Tidak ada Yang peduli Hanya Yohanes Yang ada Di Bahasa Alib Itu Tidak Berdaya Menolong Dia Dia Hanya Melihat Ketika Ketika Dia Merasa Murid-kulitnya Meninggalkan Dia Dan Ketika Bapaknya Meninggalkan Dia Dia Sendiri Itu Penderitaan Yang Luar Biasa Penderitaan Yang Tidak Terbayarkan Oleh Apapun Masihkah Kita Merasa Bahwa Kita Bisa Membayar Membayar Pengorbanan Tuhan Itu Membalasnya Ini Pengorbanan Terbesar Yang Tidak Mungkin Terbalas Oleh Siapapun Termasuk Oleh Orang Yang Mungkin Merasa Paling Cinta Sama Tuhan Nah Kata Bayar Kenapa Ya Kalau Kita Memkorbankan Sesuatu Untuk Tuhan Dari Siapa Itu Misalnya Ya Gampangnya Kita Memberikan Persembahan Korban Uang Banyak Aduh Ini Korban Saya Dari Siapa Dari Tuhan Juga Tuhan Memberi Ulangan Mengatakan Kalau Kamu Bisa Makan Kamu Bisa Minum Itu Adalah Karena Tuhan Yang Memberikan Kemampuan Untuk Bekerja Jadi Ketika Kita Dapat Uang Itu Dari Tuhan Juga Sedangkan Yesus Memberikan Nyawanya Tapi Siapa Dari Sendiri Untuk Siapa Untuk Orang Yang Tidak Layak Kita Beri Persembahan Untuk Dia Yang Layak Sudah Bukan Dari Kita Sendiri Berkat Dari Tuhan Bahkan Hidup Ini Juga Dari Tuhan Kita Korbankan Buat Tuhan Saya Mau Mati Buat Tuhan Mender 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 Tuhan Hidup Hidup Ini Dari Sampas Dari Tuhan Dan Untuk Dia Yang Layak Layak Sedangkan Yesus Itu Memberikan Korban Untuk Orang Yang Tidak Layak Disinilah Letaknya Kita Tidak Mungkin Membalas Pengorbanan Terbesar Tidak Mungkin Sampai Kapan Pun Kita Tidak Mungkin Mampu Mengimbangi Korban Yesus Yang Besar Jadi Apa Yang Mesti Kita Buat Kita Kembangkan Jiwa Berkorban Sekalipun Kita Tidak Mungkin Membalas Kasih Tuhan Itu Kita Kembangkan Jiwa Berkorban Berkorban Apapun Untuk Tuhan Untuk Keluarga Kita Yang Kita Kasih Itu Utama Untuk Sesama Kita Mungkin Kita Mengorbankan Allah Untuk Orang Lain Mungkin Kita Masih Tapi Untuk Keluarga Keluarga Tidak Ada Tidak Ada Hitung Hitung Berkorban Harganya Kita Harus Bayar Kita Berikan Berkorban Harganya Terutama Tuhan Yang Sudah Memberikan Persembahan Terbesar Pengobahan Terbesar Untuk Kita Dan Bagi Keluarga Kita Mari Kita Jangan Hitung Hitung Keluarga Hitung Itu Dulu Layak Saya Memberikan Ini Atas Sendak Saya Keluarga Tidak Ada Apapun Dan Berapapun Harganya Kita Berikan Pengorbanan Yang Terbesar Dari Kita Untuk Tuhan Yang Memberikan Korban Terbesar Yang Tidak Mungkin Terimbang Mari Kita Belajar Memberikan Korban Itu Apapun Kita Berikan Dengan Relak Dan Yang Ketiga Apa Kita Belajari Dari Korban Yesus Ini Adalah Pengorban Total Utuh Pengorban Utuh Filipi 2 8 Mengatakan Begini Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Yang Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Taat Sampai Mati Di Embele-embele Penulisnya Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Artinya Matinya Itu Bukan Mati Di Tempat Tidur Sampai Mati Bisa Mati Di Tempat Tidur Saya Mau Setia Kepada Pasangan Hidup Saya Sampai Mati Matinya Seperti Tidur Tapi Yesus Ini Mati Dalam Penderitaan Taat Sampai Mati Dalam Penderitaan Jadi Ini Pengorbanan Total Yesus Menyerahkan Seluruh Hidupnya Seluruhnya Tidak Hanya Sebagian Dari Hidupnya Dia Meninggal Kemuliaannya Di Surga Dia Itu Sebagai Allah Okno Allah Kedua Ini Dalam Kemuliaan Dalam Kemuliaan Yang Luar Biasa Dimana Malekat Malekat Siang Malam Itu Sujud Di Hadapannya Menaikan Pujian Baginya Dia Harus Tinggalkan Jadi Manusia Turun Ke Dunia Jadi Manusia Manusia Yang Lahir Di Kandang Lagi Ini Kan Manusia Apa Yang Mau Lahir Di Kandang Tidak Ada Kita Kepingin Lahir Di Tempat Yang Layak Mama Mama Itu Selalu Melakukannya Terbaik Yang Paling Baik Bagi Anaknya Dia Bisa Sewa Rumah Sakit Termahal Dia Kekal Sewa Kemampuannya Tapi Yesus Memilih Lahir Di Kandang Semua Direkayasa Oleh Tangannya Sendiri Sehingga Dia Lahir Di Kandang Dia Menjadi Sama Dengan Manusia Yang Paling Rendah Dan Sepanjang Hidupnya Mengalai Penderitaan Sampai Akhirnya Diakhiri Dengan Kematian Yang Secara Kejik Di atas Salih Ini Porban Total Tidak Tersisa Sedikitpun Dari Hidupnya Yang Diperuntukkan Dirinya Sendiri Coba Saudara Belajar Dari Injil Itu Bagaimana Kehidupan Yesus Ketika Melayani Yang Sampai Tidak Tidak Sempat Makan Hidupnya Dicurahkan Untuk Manusia Untuk Kepentingan Manusia Ketika Dia Menyerahkan Jawanya Di Atas Kolkota Itu Semuanya Total Tidak Separuh Separuh Kalau Separuh Separuh Dia Dia Lari Kalau Dia Tidak Sungguh Mengasih Kita Dan Memberikan Korban Untuk Mengorbankan Dirinya Dia Lari Tapi Dia Serahkan Sampai Mati Taat Sampai Mati Kenapa Sampai Mati Tidak Setengah Mati Tidak Pingsan Atau Ketika Dia Serah Menderita Udah Stop Stop Cukup Aku Sekarang Momen Yang kali Apa Yang Aku Nyatakan Bahwa Aku Anak Allah Bisa Dia Lepas Dari Situ Ketika Dia Di Hadapan Pilatus Di Hadapan Kayafas Dia Punya Kesempatan Untuk Lepas Ketika Dia Mengat Aku Aku Tidak Pernah Mengaku Seperti Itu Aku Manusia Biasa Lepas Dia Tetap Kukah Dalam Pendirian Itu Walaupun Dia Mati Karena Untuk Itulah Dia Datang Mati Kenapa Harus Mati Karena Itu Upadosa Yang Harus Dibayang Saitu Maut Ketika Itu Yang Dibayar Yesus Total Dialah Pengorbanan Yang Total Ini Juga Menjadi Jiwa Kita Juga Kita Memberikan Pengorbanan Kepada Tuhan Keluarga Sesama Kita Secara Penuh Sepenuh Hati Jangan Setengah Setengah Jangan Tidak Sungguh Sungguh Asal Asalan Satu Tidak Sama Sekali Kita Memberikan Sesuatu Kepada Tuhan 100% Full Hati Kita Atau Tidak Sama Sekali Kenapa Karena Ada Berkenan Nanti Yang Perkorbanan Kita Untuk Tuhan Sesama Kita Untuk Keluarga Kita Kok Tidak Sepenuh Hati Ada Nilainya Di Hadapan Tuhan Tuhan Tidak Mungkin Memberkati Kok Kita Menyerahkan Seluruhnya Perkorbanan Kita Itu Total Apa Yang Kita Lakukan Dengan Sungguh Sungguh Dengan Sepenuh Hati Kita Saya Percaya Tuhan Memberkati Kita Jadi kita Lihat bagaimana Yesus itu Memberikan Kemorbanannya Bahwa Dia Memberikan Itu Secara Utuh Penuh Sampai Mati Sampai Tetes Darah Terakhir Dia Berikan Hidupnya Bagaimana Kita Jadi Mari kita Belajar Pagi hari Ini Kita Mengembangkan Kasih Kristus Yang Itu Dalam Keluarga Kita Dalam Jemaat Terutama Ketika Kita Mengasih Orang Lain Dan Mengasih Jemaat Kita Mari kita Mengasih Seperti Kristus Agar Kita Bisa Memberikan Pengorbanan Memberikan Diri Kita Itu Secara Utuh Secara Tulus Kita Berikan Pengorbanan Dengan Tulus Apapun Yang harus Kita Berikan Berapapun Harganya Mari Kita Berikan Ini Pengorbanan Terbesar Dan Lampukan Dengan Sungguh Saya Percaya Ketika Ini Terjadi Kebahagiaan Keluarga Kita Dan Sesama Kita Akan Muncul Bahagia Keluarga Itu Tidak Usah Dicari Mau Cari Di Mana Kebahagiaan Ini Kali Dalam Konseling Konseling Apa Peranika Itu Saya Tanya Apa Tujuannya Berkeluarga Apa Tujuannya Menikah Cari Kebahagiaan Gimana Caranya Cari Kebahagiaan Mau Dicari Dimana Kebahagiaan Terletak Sendiri Ketika Hati Kita Dipenuhi Dengan Pengorbanan Suami Berkorban Untuk Istrinya Kita Punya Jiwa Berkorban Untuk Keluarga Istri Juga Mengorbankan Hidup Suaminya Tanpa Dituntut Karena Pengorbanan Itu Yang Dituntut Pengorbanannya Sudah Sungguh Sungguh Tapi Pengorbanannya Tanpa Dituntut Dengan Kasih Kristus Kita Memberikan Pengorbanan Dengan Tulus Pengorbanan Yang Terbesar Dengan Apapun Yang Kita Buat Apapun Harganya Kita Mau Berikan Dan Dengan Sungguh Sungguh Saya Percaya Kebahagiaan Keluarga Kita Akan Datang Dengan Sendirinya Kalau Masing-masing Anggota Keluarga Itu Punya Hati Yang Berkorban Seperti Kristus Amin Mari kita Menyanyikan Satu Nyanyian Bukan Dengan Barang Yang Fana Kita Ditebus Kristus Membayar Dosa Kita Dengan Darah Yang Mahal Korbankannya Nyawanya Dan Mari kita Punya Iat Yang Sama Letakkan Hidupmu Di hadapan Tuhan Kita Tak Layak Sebetulnya Mari kita Berikan Hidup Kita Meletakkan Hidup Kita Di atas Vesbanya Supaya Apa Yang Tuhan Kehendaki Dari Kita Memberikan Pengorbanan Yang Sama Seperti Dia Menjadi Nyata Dalam Hidup Kita Karena Tuhan Yang Menguatkan Kita Bukan Dengan Barang Fana Kau Membayar Dosaku Dengan Darah Yang Maha Terhadap Noda Dan Jelah Bukan Dengan Memas Peran Kau Menemus Diriku Oleh Segetap Kasih Iat Pemorbanan Mu Ku Ku Telah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama Semuanya Sia Sia Dan Tak Berhati Lagi Lagi Hidup Hidup Ku Letakkan Pada Mesbamu Yang Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Inggris Yesus Telah Memberikan Pengorbanan Yang Besar Pengorbanan Yang Tulus Tanpa Pangri Dia Berikan Juga Hidupnya Secara Total Dia Berikan Bagaimana Kita Tidak Mungkin Membalas Kasih Yang Besar Pengorbanan Yang Bukan Berarti Kita Tidak Memberikan Sesuatu Bukan Hidupmu Letakkan Diatas Pesban Mari Kita Dengan Sebuah Hati Nyanyikan Mari Kita Berdiri Di Halamannya Nyanyikan Nyanyi Dengan Kesemuan Cerahkan Hidup Kita Bagi Hal 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 Hidup Bukan dengan barang farang, kau membayang dosaku, dengan darah yang mahas. Tidak ada noda dan celah, bukan dengan emas pera, kau mengaut diriku oleh segenap kasih. Dan pengorbanamu, ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan. Pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan. Pada mesbamu ya Tuhan. Ku letakkan. Pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Padamu kami berikan kehormatan kami ya Tuhan. Karena hanya kau yang layak menerima semuanya ini. Bahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kau yang layak menerimanya. Kau yang persembahkan hidup kami dan seluruh keluarga kami. Kau yang percaya Tuhan memberkati kami, menolong kami. Adapi kenyataan hidup ini ya Tuhan. Menolong kami dalam melaksanakan tugas kami. Dan kami percaya kau berkati kami ya Tuhan. Pekerjaan kami dan seisi rumah kami ya Bapak. Kami juga berdoa keluarga-keluarga yang tidak beruntung bersama kami pagi ini. Tuhan berkati mereka. Tolong mereka yang sakit sembuhkan mereka ya Bapak. Kau yang percayakan seluruh hidup kami. Apa yang ada pada kami dalam tanganmu. Kau berkati kami sekali lagi pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah engkau Bapak. Inilah kami. Persembahkan seluruh doa kami dan ibadah kami pagi ini kepadamu. Di dalam satu nama yang terhormat. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamatkan. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Metaklah kerajaan. Jadilah kandangmu. Ibu ini seperti di surga. Dikuduskanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang sesungguhnya. Dan amunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jamah kami pada dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari Bapak dan Juru Selamatkan. Karena kami yang punya kerajaan. Kuasa kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat dari Bapak itu. Yang melimpah dalam hidupmu kekuatannya, penyertaannya. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera-Nya. Menguasai hati dan pikiranmu. Dan roh kudus mengurapi, menonton saudara, menjadikan kau semua. Jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan on-site. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Bagi bapak ibu yang memiliki anak perempuan berusia 8 tahun hingga dewasa dan rindu untuk melayani di bidang tamborin, dapat menghubungi ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati.